Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia. Satu lagi motor sport 250cc yang meluncur di Indonesia dan dipercaya bakal menjadi pesaing berat motor-motor raksasa pabrikan Jepang. Motor yang dimaksud adalah CFMoto 250SR, sebuah motor pabrikan Tiongkok yang dikenalkan oleh PT M-Force Indonesia. Mengusung desain yang gagah abis, banyak orang percaya kalau motor ini bakal menyaingi dominasi Honda CBR serta Kawasaki Ninja. Wah, memang seganteng apa sih guys? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut keren banget review CFMoto 250SR bikin Ninja dan CBR minder, versi dari TV Otomotif. Terima kasih telah menonton! Desain yang keren parah CFMoto 250SR merupakan sportbike pulvering yang punya desain mirip motor-motor sport benua Eropa dan dijamin bakal bikin penggemar motor sport kelepek-kelepek. Gak heran sih guys, soalnya paracik desain CFMoto 250SR ini memang merupakan desainer ternama dari benua biru yaitu Kiska Company. Bahkan, inspirasi motor ini korang diambil dari motor-motor yang dipakai di gelaran MotoGP. Sebagai contoh, behel motor pada CFMoto 250SR dibuat menyatu dengan bodi motor di bagian depan. Makanya, dengan sekali lihat saja, penyuka Honda CBR atau Kawasaki Ninja bisa minder nih guys. Secara keseluruhan, tampilan motor ini pun boleh dibilang amat pas di semua bagian. Meskipun selera orang tuh bisa berbeda-beda, tapi menurut Mimil sih, motor ini sudah bagus banget ya. Apalagi material pembuat motor ini terasa halus dan presisi. Selain dari desain bodi yang punya konsep compact dan slim, motor ini juga punya fitur yang gak kalah keren kira-kira apa aja ya. Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dengan video baru dari channel kami. Punya fitur konektivitas Untuk bisa bersaing dengan Honda CBR atau Ninja Kawasaki, tentunya CFMoto 250SR perlu dibekali juga dengan fitur-fitur yang mumpuni guys. Nah, satu di antara fitur yang dimaksud adalah panel instrumen. Kalian bisa melihat kalau motor ini dilengkapi dengan panel instrumen LCD dengan layar full color plus pixel yang punya kerapatan tinggi. Menariknya, saat mesin motor dinyalakan, pengendara akan beri sambut dengan welcoming greeting yang keren parah. Selain itu, motor ini pun juga dilengkapi juga dengan fitur konektivitas agar bisa terhubung dengan smartphone kalian. Fitur yang diberi nama T-Box Mobile ini bisa digunakan dengan cara mengunduh aplikasi yang dimaksud, lalu menyambungkannya pada motor melalui koneksi Bluetooth. Selain bisa menampilkan info seputar motor pada smartphone, layar LCD di dashboard motor juga bisa menampilkan gambar dan video dari dalam smartphone. Belum cukup sampai di situ, aplikasi ini juga rupanya bisa berfungsi sebagai GPS tracker. Wah, ini sih gila ya guys, keren abis. Mesin standar Sayangnya, meskipun memiliki desain yang keren parah plus fitur mag news, mesin motor ini boleh dibilang masih kalah dengan motor-motor jenis pabrikan raksasa otomotif Jepang. Zep Moto 250 SR dibekali dapur pacu berupa mesin berkubikasi 249,2 cc, berpendingin radiator, bersilinder tunggal, serta memiliki tenaga puncak 27,4 hp pada 10.000 rpm dan torsi puncaknya 22 mm pada 7.500 rpm. Sebagai perbandingan, Kawasaki Ninja F1 punya tenaga puncak sebesar 38,4 hp pada 12.500 rpm dan torsi 23,5 nm pada 10.000 rpm. Kena tipe gitu guys, motor ini pun sudah punya standar Euro 4 alias ramah lingkungan. Selain itu dengan desain dan fitur luar biasa keren, harga yang ditawarkan untuk motor ini juga gak terlalu jauh dengan motor sejenis yang ada. Untuk Autor Jakarta, harga yang ditawarkan adalah 63,5 jutaan. Tertarik gak nih buat membelinya guys? Share pendapat dari kalian di kolom komentar ya. Dukung terus channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!